Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku kedatangan temen dia bilang HP nya Redmi 5 plus yang rum global Cina itu mentok di akun Mi ya jadi dia lupa bukannya lupa nomor HPnya udah hilang jadi dia nggak bisa verifikasi akun minyak ya udahlah sekarang gue mau coba bebas akun minyak mudah-mudahan bisa dan bisa dipakai lagi ya gue disiapin file-file nya ya di sini gue pakai Windows 7 ya Windows 7 ya sekarang lo bisa lihat ya ini udah gue siapin stockroom nya khusus buat bebas akun Xiaomi yang nyangkut Redmi 5 plus yang seri MEE 7 ya MEE 7 ya ini udah gue ekstrak karena sekarang gua masuk ke Mi flash nya ya gua pakai yang Mi flash beta ya 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 Oke gua masukin kemudian room nya room bebas nya khusus buat Redmi 5 plus MEE 7 atau Redmi 5 plus juga bisa dicoba ya kita pilih ya oke nah ini udah oke ntar kita coba sambungin HP nya ke PC ya ya ini bisa lihat ya Hai Redmi 5 plus temen gua ini gue sambungin dulu ke YP ya gue coba konekin dulu ya kita sambungin nah ini posisinya udah ke kunci dan lupa juga passwordnya jadi ya gue coba bebas lah benar-benar bisa ya dan jadi lu harus buka dulu casingnya karena dia belum UBL jadi gua mau tes poin ya jadi kalau belum UBL ya gini jadi casing belakang harus dibuka terus tinggal cari titik tes poinnya ya dan ini membutuhkan Pinset ya Pinset atau apalah yang kiranya buat konekin tes poinnya ya lu bisa lihat ya me7 ya ini yang versi distri ya distributor ya ini Pinsetnya ya walaupun gua bukan tukang service tapi kadang-kadang dibutuhkan lah lain Pinset ini juga bisa dipakai eh kawat kecil bekas klip-klip kertas tuh atau apalah ya ya sekarang kita siapin ya Nah ini gue coba tes poin jadi letaknya itu dia ada di samping samping kiri ya baterai kita coba dulu ya ini bisa dipakai juga eh baterai jadi pasang bisa ataupun sementara soketnya di copot dulu nggak papa ya Nah ini gue siapin jadi jangan dicolokin dulu sama kita test poin dulu ya poin dulu ya kita tes poin yang ada di samping soket dari LCD kalau nggak salah ya itu ada dua kelihatan ya ini gunanya untuk agar bisa Xiaomi nya Redmi nya bisa ke baca baca sebagai Qualcomm 9008 ya 9008 ya kalau nggak pakai tes poinnya nggak bisa itu loh karena ini cara satu-satunya kalau belum UBL gitu ya gue masih coba ya Nah ini lo bisa lihat belnya udah ya Qualcomm noma HSUSB QDQ loader ya Q99 9008 oke berarti ini udah siap di eksekusi ya kita refresh dulu terus yang bagai bawah di checklist clean all ya kalau udah fix semuanya ini clean all jangan lupa ya kalau udah di refresh di clean all dan kita mulai flash ya itu udah jalan jalan-jalan ya apa nge-plash-an ya sedang berjalan mungkin gua akan percepat ya karena lumayan durasinya untuk flash ini ya ini masih nge-plash dan pastinya udah gua percepat ya videonya Oke ini udah sukses udah done kita kita lihat hasilnya apakah dia udah bisa ke bebas atau masih nyangkut di akun Mi nya ya 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 stiker gua jadi kalau ada yang mau join di tele gua ya silahkan di ganaskiller Indonesia ya tar disitu ada grup gua ganaskiller Indonesia Oke sekarang kita copot ya di kita coba eh nah ini baterai yang tadi gue copot gue pasang lagi ya dan kalau misalkan kalian posisinya nge-press nya baterainya di dupin ya ketika mau dicoba eh tombol powernya yaitu dicopot dulu baterainya terus pasang lagi kita coba ya kita lihat ya mungkin ini juga gua bakal percepat karena lumayan lama juga loadingnya ya ya masih menunggu proses bootingnya nih juga cepet cepat nah ini udah masuk ke bando Alhamdulillah ya tinggal nanti kita cek apakah udah bisa ke bebas ya Mio 9 Redmi 5 plus ya jadi ya seperti biasa lah kalau ROM Cina ya pasti nggak ada bahasa Indonesia nya yang ada bahasa Inggris ya ini udah ke menu ya ini udah bisa lewat ya apa udah bisa ke bebas akun miklotnya Oke terima kasih akhir kalam wabillahi topik wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.